kita coba masuk masuk dalam ketemu musuh dan yang lainnya di dalam langganya ayok cuman ini guys lagi Haus, Hausman, Hausman! Hausman! Masuk, masuk, sadis! Wah gila! Sadis, sadis! sadis-sadis-sadis-sadis gila dia takutmu sejuk loh sadis tadi lu lihat guys tadi dia mau gitu udah iya tadi dia dia pos gitu nih ngomong-ngomong gitu kebelakang loh iya uh sadis eh mau serang baik banget tuh guys banyak banget sih itu itu kalau orang yang ini mungkin udah gitu kalau kalau lu yang pengen dulu tetap dimasal iya bisa tahu itu kan ngeriga sumpah gua nggak bantuk gila makanya kalau jepul tadi wakil lalu itu agak kuat nih Hah sadis Wah nggak tahu hadis-hadis ya yuk jadi musuh kayaknya nggak mau nggak mau nerima kali ya karena dia janteng kali ya tuh sama-sama pembina juga kan iya tapi udah nggak tadi tadi sih itu gila sih sampai anjing udah kayak begitu tuh udah sadis tiba-tiba kayak menyerang balik itu iya balik jadi karakter anjingnya 40 ini misalnya kalau dia lagi mau berantem sama anjing lain terus belum kena gigit terus tiba-tiba kita mau pegang dari belakang bisa dia bisa gigit balik-balik Iya jadi itu sadis selain onernya nggak tahu ya kalau owner yang lepasin mungkin gua kalau nernyang pegangin mungkin gua mungkin mungkin dia nggak kita nggak tahu ya tapi kalau entinya kalau orang lain udah pasti gigit contohnya kayak tadi itu iya Hai gila itu sadis sampai dia kita panggil keneleboi dulu nih sini 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 berdua 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 sini gitu sama wakil sini 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 aja sini jadi gimana nih tanggapannya mengenai si Pablo sangat enggak kalau Pablo bahaya-bahaya nggak bisa dipegang dulu takut pegangnya takut tadi pas ini lalu lari ya lari aku apa sih enggak hari lo saya bisa lihat tuh mau ngambil tempat makanannya aja deh nggak gitu Wah gila tapi lu berhasil ambil kan Wah gila sih oke tuh kalian sendiri tugas ya jadi sih Pablo ini benar-benar beringas nanti kita bahas lagi konten berikutnya ya dia kalian lihat tadi itu reaksi ketemu si musuh seperti apa tuh itu karena karena kenapa sampai dia ini masalahnya eh bukan daerah dia loh bukan daerahnya si Pablo daerahnya musuh tapi sadis loh tapi si Pablo melakukan perlawanan di sini kenapa dia itu merasa diri dominan banget iya karena di tempat tinggalnya disana dia itu adalah dominan banget dia adalah Alfa di sana raja lah ya Alfa dari segalanya bahkan onernya pun nggak bisa jadi Alfa buat dia Oh nggak bisa jadi dominan juga belum merasa belum tertaklukan Wow pablo ini Pak karena kenapa onernya pada saat lagi pegang anjing kecil atau apa-apa itu langsung nyerang nggak bisa deh nggak bisa komen untuk paku jangan nyerang Oh jadi itu merasa benar-benar masih Alfa banget masih Alfa banget ya gitu kalau musuh kan kayak mau gigit apa gue suruh no no dia berhenti gitu Oh kan cekadis musuh gila loh musuh udah eh tuh musuh masih dendam kayaknya masih masih kayak tadi pengen bilang udah lepasin gue lepasin gue iya 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 ini 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 kalau di dobrok no aduh habis sudah tuh iya makanya nih harus di ini harus di di kunci nih gila bahaya loh pasangin ini ya gini aja nih kok nggak bisa ya yang lebih gede nah segitu aja tuh bahaya soalnya guys iya bahaya banget kalau sampai lepas aduh takutnya kalau misalnya tiba-tiba ketemu sama dia keluar kandang terus tabrak kandangnya si Pablo bisa jempol juga namanya pitbull kalau berantem gila nah inti dari video ini sekali lagi saya tegankan sebelum kalian mengadopsi anjing sebelum kalian mau melihara anjing pastikan tahu karakternya anjing kalian seperti apa dulu jangan langsung mengadopsi anjing tanpa kalian tahu karakter anjing ini seperti apa ya betul sekali lagi untuk pemula jangan pernah ambil anjing yang dominan jangan-jangan kalau kita enggak bisa untuk taklukin dia berat banget bahaya ya gitu guys ya paling itu aja musuh ya tabrak musuh ya ini kalau musuh keluar langsung nyamperan pasti Pak 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 Boko Antam Yes musuh guys down good good udah minum belum dai udah minum air yang di belakang udah oke itu aja ada tambahan dari mas ketut teman-teman tentang anjing si Pablo kalau Pablo sih gimana ya bisa jelasinnya bisa jelasinnya udah lihat bukanya kan bukanya parah banget nggak woi gila ya gila ya tuh lemak-lemaknya tuh empe ih parah sih gigitannya cocok-cocok api lo api lo api lo gue lihat tunjukin ya apa mana nih WA nya nih di sadis-sadis jadi begitu guys ya enggak mau tuh gila itu eh eh enggak mau tuh guys ya lukanya nih parah banget ini langsung pusing gue enggak mau loh gila itu eh eh enggak deh enggak mau tuh guys ya lukanya nih parah banget ini enggak mau tuh cara banget parah banget cukup banyak guys liatkan O O O udah lah kelas paling itu aja guys ya Thank you udah ikutin kita nanti kita bahas lagi jangan lupa like comment subscribe vlog-inskipan kalian anjing-anjing Cinta tanpa syarat